Pendekar sadis, jilid 38. Tentu saja semua itu disebabkan oleh Tian Xin yang mempergunakan kepandainya sehingga kedua orang pengemis itu tidak berdaya. Dan mulutnya terus memberi anjuan kepada darah itu. Terus, nona, hantam terus. Atau lebih baik gunakan kaki saja. Mereka itu tidak pantas bersentuhan dengan tanganmu, lebih baik gunakan sepatu menghajar muka mereka. Dan darah itu pun menurut. Agaknya Tian Xin sudah melihat bahwa darah itu memiliki ilmu tendangan yang bagus sekali, maka dia memberi anjuran demikian. Dan kini, orang-orang melihat betapa kedua kaki darah itu secara bergantian menyambar-nyambar dan setiap kali menyambar, tentu mengenai muka kedua orang pengemis itu sehingga hidung dan mulut mereka berlumuran darah. Kini kedua orang pengemis itu mencabut pedang masing-masing. Akan tetapi, tetap saja setiap kali tendangan tiba, mereka tak mampu bergerak sehingga akhirnya, setelah muka mereka bengkak-bengkak dan berdarah, keduanya lari meninggalkan tempat itu. Hei, ini pedang kalian tertinggal. Tian Xin berseru dan mengambil dua batang pedang mereka yang memang tadi terlepas dari pegangan dan mereka tinggalkan. Dengan sekali mengayun tangannya, Tian Xin melepaskan dua batang pedang itu yang menyambar seperti dua batang anak panah ke arah dua orang pengemis itu. Terdengar dua orang pengemis itu menjerit dan mendekap telinga kiri mereka yang telah buntung di sambar pedang mereka sendiri dan kini mereka melarikan diri bagaikan dikejar setan saking merasa ngeri takutnya. Tian Xin cepat menghampiri tukang obat. Paman, cepat kau ajak puterimu keluar dari kota ini. Cepat sebelum mereka ini datang. Biarkan aku yang menghadapi mereka. Tukang obat itu tadi telah maklum bahwa pemuda inilah yang membantunya, dan dia pun bisa menduga bahwa pemuda ini adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan hebat sekali. Maka dia pun memberi hormat dan mengajak puterinya berlutut di hadapan Tian Xin. Tai Hiap telah menolong kami, mohon tahu siapa nama Tai Hiap yang mulia. Tian Xin tersenyum dan membangkitkan mereka, bangunlah dan cepatlah kalian pergi. Namaku tak ada artinya, kelap kalian akan tahu sendiri. Sudahlah, Paman. Pergilah cepat kalau Paman ingin melihat puterimu selamat. Tukang obat itu kembali mengaturkan terima kasih, kemudian membawa barang-barang mereka dan pergi bersama puterinya yang merasa berterima kasih serta kagum sekali terhadap Tian Xin. Pemuda ini tidak pergi, malah duduk di atas tanah dengan tenang. Melihat ini, orang-orang yang merasa takut akan pembalasan para pengemis sudah cepat pergi meninggalkan tempat itu karena takut terbawa-bawa. Dan beberapa orang memberi nasihat kepadanya agar cepat pergi pula. Akan tetapi pemuda itu menggelengkan kepala dan tertawa. Aku memang menunggu mereka, katanya seenaknya. Lalu pemuda ini bernyanyi-nyanyi gembira. Orang-orang menjadi semakin khawatir, tetapi karena takut tersangkut, akhirnya mereka pergi dan hanya berani menonton dari jarak jauh saja. Tak lama kemudian, muncul lima orang pengemis yang usianya kurang lebih 50 tahun bersama si muka hitam yang kepalanya sudah dibalut sehingga telinganya yang buntung tertutup kain pembalut. Si muka hitam tidak berbicara hanya menuding ke arah Tian Xin. Lima orang pengemis itu meloncat dengan gerakan ringan sekali dan mereka telah berdiri mengetung Tian Xin. Sikap mereka itu hati-hati sekali dan dari gerakan mereka taulah Tian Xin bahwa kepandayan mereka ini jauh lebih tinggi daripada tingkat kedua orang pengemis yang tadi dihajarnya melalui kaki nona penjual koyo itu. Akan tetapi dia masih enak-enak saja, tersenyum-senyum memandang kepada mereka. Inikah manusianya yang berani menghina anggota HWAI Kaipang Bentak seorang di antara mereka? Manusia bosan hidup teriak yang kedua. Bocah setan, hayo mengaku siapa namamu sebelum kami mengantarkanmu ke neraka Jahanam tertak orang ketiga. Tian Xin masih berdiri sambil tersenyum, menurunkan dua tangannya yang tadi bertolak pinggang dan kini dia menggerak-gerakan sepasang tangannya sambil menengadah dan bersajak dengan suara merdu, bahkan kepalanya juga bergerak-gerak menurutkan irama kata demi kata yang keluar dari mulutnya. Yang lemas mengalahkan yang kaku, yang halus mengalahkan yang kasar, yang lunak mengalahkan yang keras, yang lemah mengalahkan yang kuat. Siapa bilang? HWAI Kaipang menyalahgunakan kekuatan yang macam ini harus dihadapi dengan kaku, kasar, keras, kuat dan berani. Lima orang itu menjadi marah sekali, akan tetapi juga terheran-heran melihat ada seorang pemuda yang begini berani menantang HWAI Kaipang di Kota Raja. Baru mengingat akan kekuasaan dan pengaruh HWAI Kaipang sudah membuat partai-partai perselatan besar tidak berani bersikap sembarangan, apalagi hanya seorang manusia saja. Belum lagi jika diingat bahwa perkumpulan ini dilindungi oleh pemerintah sehingga bila menentang HWAI Kaipang bisa berhadapan dengan pasukan keamanan pemerintah. Hayo mengaku siapa namamu supaya engkau jangan mampus sebagai manusia tanpa nama. Huh, manusia ini agaknya sudah gila dan tidak berani mengakui nama sendiri. Tian Xin tersenyum, lalu menjawab dengan suara tetap merdu seperti orang bernyanyi. Namaku memang tidak berharga namun kalian anjing-anjing hina terlampau rendah untuk mengenalnya. Inilah penghinaan yang sudah dianggap keterlaluan oleh lima orang pengemis itu. Mereka itu adalah lima orang anggota HWAI Kaipang yang tingkatnya sudah cukup tinggi, yaitu anggota tingkat tiga yang sudah merupakan pengurus-pengurus perkumpulan itu. Bukan hanya itu saja, juga mereka ini sudah menjadi satu pasukan yang disegani dalam HWAI Kaipang, yaitu ngke liantin, barisan lima teratai. Di dalam HWAI Kaipang, di samping terdapat ilmu silat tongkat yang merupakan inti dari ilmu tongkat para pimpinan perkumpulan itu, yaitu yang disebut Tahou Xin Pang, ilmu tongkat sakti memukul harimau, yang juga bisa diubah menjadi Xin Chiang, tangan sakti. Juga terdapat sejenis ilmu tongkat yang bernama Nggolian Pang Hoat, ilmu tongkat lima teratai. Para pengurus HWAI Kaipang semuanya menguasai ilmu tongkat lima teratai ini, akan tetapi hanya mulai dari tingkat tiga sajalah yang mampu memergunakan ilmu tongkat itu untuk membentuk Nggolian Tin, yaitu semacam barisan atau kerjasama dari lima orang yang mempergunakan Nggolian Pang Hoat untuk mengeroyok lawan dengan kerjasama yang amat teratur, baik dan tangguh sekali. Mendengar penghinaan Tian Xin yang memaki mereka sebagai anjing-anjing hina yang terlalu rendah untuk mengenal namanya, lima orang itu tidak dapat menahan kemarahan mereka lagi. Tongkat di tangan mereka langsung bergerak di susul gerakan tubuh mereka, dan dengan gerakan indah namun gagah sekali mereka itu sudah mengepung Tian Xin dari lima jurusan, dengan tongkat yang digerakan secara berantai dan saling mengisi sehingga merupakan kekuatan yang sangat dasyat. Akan tetapi Tian Xin masih tersenyum saja. Hatinya gerang bukan main bahwa akhirnya dia dapat berhadapan dengan orang-orang HWAI Kaipang. Sebetulnya, dia tidak memiliki urusan dengan HWAI Kaipang dan yang dicarinya hanyalah dua orang tokoh besarnya yang kini menjadi ketuanya. Akan tetapi mengingat bahwa mereka ini adalah anak buah dari dua orang tokoh HWAI Kaipang yang menjadi musuhnya itu, maka hatinya gembira untuk melayani mereka. Mari, mari, ingin kulihat bagaimana kalian membadut dengan tongkat-tongkat butut itu katanya dengan nada penuh ejakan. Tiba-tiba lima orang itu sering tak mengeluarkan seruan keras dan tongkat mereka sudah menyambar, menusuk dari lima penjuru. Gerakan mereka memang cepat dan kuat, dan yang diserang adalah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dan kera menyerangnya juga bertubi-tubi, susu-menyusu sehingga merupakan kerjasama yang baik dan serangan itu amatlah berbahaya bagi lawan. Tian Xin maklum akan hal ini. Akan tetapi karena dia hendak mempermainkan mereka, dia pun menggunakan kegesitannya, mengelap atau menangkis terhadap setiap tusukan tanpa berusaha merusak tongkat mereka, bahkan dia memperlihatkan diri seperti orang yang terbesak. Tiba-tiba tongkat-tongkat yang luput menusuk tubuhnya itu membuat gerakan aneh dan tahu-tahu lima batang tongkat itu telah membentuk sebuah kurungan yang menghadang dirinya dan menutup semua jalan keluarnya, karena tongkat-tongkat itu malang melintang saling tindih dan saling sambung membuat sebuah ruang di tengah-tengah di mana Tian Xin berdiri. Maka pemuda itu seolah-olah telah terkurung atau tertangkap oleh lima batang tongkat itu. Tian Xin menekan tongkat-tongkat itu dan meloncat ke atas, akan tetapi tongkat-tongkat itu terus melayang mengikutinya dan tahu-tahu seperti hendak meringkus kedua kakinya. Melihat ini, Tian Xin berjungkir balik, menghalau tongkat-tongkat itu dengan dua tangan sambil meminjam tenaga mereka untuk meloncat lagi ke depan sehingga dia terlepas dari kepungan tongkat. Akan tetapi, kelima orang itu bergerak cepat, kembali berloncatan dan tahu-tahu dia telah terkurung lagi. Diam-diam Tian Xin merasa amat kagum. Memang indah sekali dan juga tangguh sekali gerakan dari ngoliantin ini dan ilmu tongkat mereka ini memang telah mencapai tingkat yang cukup kuat sehingga jago-jago silat biasa saja jangan harap akan mampu melawan mereka. Bahkan pendekar yang sudah pandai pun akan bingung menghadapi kepungan tongkat-tongkat yang dapat bergerak otomatis dan amat rapi bekerja sama ini. Pada saat dia kembali terkepung oleh tongkat-tongkat yang saling tindih itu, dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Hei, jembel-jembel busuk! Aku sudah muak dengan main-main ini. Dengarlah, aku akan menyerah asal kalian membawaku menghadap ketua kalian. Kau boleh menghadap ketua kami sebagai mayat mentah seorang di antara mereka dan tanpa merusak kurungan itu, dia telah menarik tongkatnya dan menggunakan tongkatnya menusuk ke arah pusar pemuda itu yang nampaknya sudah terkurung dan tidak mampu bergerak lagi. Tian Xin tersenyum dan mendiamkan saja sebelah bawah perutnya ditusuk. Dia hanya menurunkan sedikit tubuhnya dan menerima tusukan tongkat itu dengan perutnya sambil mengerahkan sedikit tenaga. Krek! Tongkat yang bertemu dengan perutnya itu pun patah-patah menjadi tiga potong saking kerasnya pengemis yang memegangnya tadi menusuk. Terkejutlah pengemis itu dan juga empat orang kawannya. Mereka menarik tongkat masing-masing dan kini kembali mereka menyerang, ada yang memukul kepala, ada pula yang menusukan tongkatnya, semua itu dilakukan dengan beruntun, juga pengemis yang kehilangan tongkatnya itu menerjang dengan pukulan tangannya. Terdengar suara keras karena patahnya tongkat-tongkat itu dan ternyata empat batang tongkat itu telah patah-patah semua, ada pun pengemis yang menghantamkan tangannya segera berteriak kesakitan karena tulang jari tangannya juga patah. Kini mereka berlima yang masih berdiri mengetung Tian Xin memandang dengan muka pucat dan dua mata, terbelalak. Pemuda itu tersenyum tenang. Bagaimana? Apakah kalian masih belum puas dan hendak bermain-main terus? Ataukah mau membawaku menghadap ketua kalian sebagai tawanan? 5 orang pengemis itu bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka sudah tahu bahwa sesungguhnya pemuda ini adalah orang yang mempunyai ilmu kepandayan hebat sekali. Kekalahan mereka merupakan tamparan bagi mereka, maka jika mereka dapat membawa pemuda ini sebagai tawanan, hal itu bukan hanya berarti menebus kekalahan yang amat memalukan itu, akan tetapi juga mereka tidak akan memperoleh kemarahan dari ketua mereka. Dan bertapapun lihainya pemuda ini, bila sudah berhadapan dengan dua orang ketua mereka, maka akan dapat berbuat apakah? Sebagai tawanan katamu. Jadi engkau mau untuk kami tangkap, kami ikat, lantas kami bawa menghadap kepada ketua kami. Tanya pengemis berhidung pesek yang agaknya menjadi pemimpin mereka berlima. Tian Xin berpikir bahwa agaknya tidak akan mudah baginya untuk bertemu dengan dua orang musuh besarnya itu. Biarpun dia dapat memancingnya, namun yang akan keluar tentulah para pembantunya dan sebagai orang yang berkedudukan tinggi, ketua HWAI Kaipang yang agaknya telah menjadi perkumpulan yang besar dan berpengaruh sekali di Kota Raja, kedua orang itu agaknya tidak akan sembarangan keluar dari sarang. Untuk mencari mereka ke sarang mereka pun bukan merupakan hal yang mudah karena menurut penyelidikannya, Kaipang itu kini dekat dengan pemerintah dan tentu saja akan bisa memperoleh bantuan pasukan penjaga, dan jika telah demikian, maka akan semakin sukarlah baginya untuk dapat berhadapan dengan mereka. Karena itu dia pun mengambil keputusan cepat. Baik, kau boleh bawa aku sebagai tawanan, dan boleh mengikat kedua tanganku kalau perlu, jawabnya. Lima orang pengemis itu menjadi gembira bukan main. Mereka lalu mempergunakan tali yang kuat untuk mengikat kedua pergelangan Tian Xin ke belakang tubuhnya. Baru saja ikatan yang amat kuat itu selesai, Tian Xin sudah berkata, akan tetapi, janganlah kalian main-main. Lihat, aku akan dapat melepaskan diri dengan mudah apabila kalian main gila, dan sekali dia menggerakkan kedua tangan, ternyata kedua tangannya itu sudah terlepas dari ikatan tali tanpa membuat tali itu putus. Tali itu jatuh ke atas tanah begitu saja. Tentu saja lima orang pengemis itu terkejut bukan main dan muka mereka menjadi pucat sekali. Mereka tidak tahu bahwa pemuda ini tadi telah mempergunakan kekuatan sihirnya sehingga walaupun mereka merasa sudah mebelenggu kedua tangan itu, sebenarnya kedua tangan pemuda itu sama sekali tidak terikat, maka dengan mudah Tian Xin dapat membebaskan kedua tangannya. Bagi pemuda ini, diikat atau tidak sama saja karena biarpun sepasang tangannya terikat secara sungguh-sungguh sekalipun, dengan mudah ia akan dapat membuat putus tali-tali itu. Tidak, kami tidak main-main, kata si hidung pesek. Nah, kalau begitu ikatlah lagi baik-baik lalu antar aku menemui ketua kalian. Lima orang pengemis itu lalu mengikat kembali kedua pergelangan tangan Tian Xin ke belakang tubuhnya, kemudian pemuda ini lalu mereka giring menuju ke sarang mereka. Di sepanjang perjalanan, banyak orang menonton iring-iringan ini. Tidak aneh melihat orang-orang HWAI Kaipang menganiaya orang. Akan tetapi sekali ini lain. Pemuda itu tidak kelihatan berduka atau ketakutan. Bahkan sebaliknya, lima orang pengemis yang menggiringnya itu, yang oleh banyak orang terkenal sebagai tokoh-tokoh tinggi HWAI Kaipang, berjalan di depan dan belakang pemuda itu dengan wajah muram dan pendiam, nampak serius sekali, sedangkan si pemuda yang menjadi tawanan mereka itu tersenyum-senyum, bahkan tampak bernyanyi-nyanyi kecil. Tentu saja hal ini membuat semua orang menjadi terheran-heran dan ada yang mengira bahwa pemuda tampan yang berpakaian mewah itu tentu telah menjadi gila. Tempat yang menjadi pusat atau sarang HWAI Kaipang sekarang jauh berbeda dengan dahulu sebelum perkumpulan pengemis itu dekat dengan kekuasaan Kaisar. Tempat itu berada di luar pintu gerbang sebelah timur, merupakan bangunan yang cukup besar dan terdiri dari rumah-rumah kecil mengelilingi bangunan besar yang menjadi tempat tinggal dua orang ketua mereka. Di sekeliling perumahan itu terdapat pagar tembok yang tinggi dan tebal, seperti keadaan sebuah benteng saja. Pintu tembok benteng itu pun tebal dan dijaga ketat oleh beberapa orang pengemis yang lagaknya seperti penjaga di pintu gerbang istana saja, setiap orang pengemis memegang sebuah tongkat. Diam-diam Tian Xin merasa girang bahwa dia telah mempergunakan siasat membiarkan dirinya di tawan ini. Harus diakuinya bahwa walaupun dengan mudah ia akan sanggup melewati tembok itu dan menyerbu ke dalam, namun belum tentu dia akan bisa mencari dua orang ketua itu kalau mereka menyembunyikan diri atau melarikan diri. Dengan akainya yang sekarang ini, dia malah akan langsung dibawa menghadap mereka, jadi dia tak perlu mencari lagi. Jantungnya berdebar tegang pada saat dia dibawa melalui lorong di mana terdapat pengemis-pengemis yang berjaga-jaga. Beberapa orang pengemis tua memandang heran dan ada yang bertanya kepada lima orang tokoh pengemis yang menangkap pemuda itu. Mereka menjawab dengan singkat bahwa pemuda itu adalah tawanan mereka yang hendak mereka hadapkan kepada ketua. Jawaban ini saja sudah dapat dimengerti oleh para rekan mereka itu bahwa tangkapan itu adalah orang penting maka harus dihadapkan dengan ketua sendiri. Betapapun juga, para tokoh HWAI Kaipang dari tingkat tiga ke atas menjadi tertarik dan mereka pun ikut pula mengawal pemuda itu memasuki bangunan besar untuk menghadap ketua. Mereka semua ingin mendengar dan melihat sendiri sebab mereka dapat menduga bahwa pemuda itu tentulah orang yang penting maka oleh kelima orang rekan itu dibawa menghadap ketua. Pada waktu itu, HWAI Kaipang merupakan perkumpulan yang kuat sekali. Para anggota pimpinan terdiri dari dua orang ketuanya dan para murid tingkat dua yang jumlahnya ada enam orang, yaitu murid-murid kepala yang digembleng oleh dua orang ketua itu sendiri, lalu lima belas orang murid yang ilmu silatnya lebih rendah daripada murid-murid kepala, akan tetapi lima belas orang murid tingkat tiga ini sudah membentuk ngero heng tin yang tangguh dan biasanya merupakan inti kekuatan HWAI Kaipang bila mana menanggulangi urusan yang memerlukan kekerasan. Kini, melihat adanya seorang pemuda yang tampan dan kelihatan gagah menjadi tawanan hendak diajukan kepada ketua, hal yang jarang terjadi, semua murid tingkat dua dan tiga yang kebetulan berada di tempat itu segera berkumpul dan ikut pula menghadap. Tentu saja murid-murid lainnya yang tingkatnya lebih rendah tidak berani ikut memasuki ruangan di mana terdapat ketua mereka. Murid-murid tingkat rendah ini tidak akan berani menghadap tanpa dipanggil. Pada waktu itu, yang kebetulan berada di sarang ada tiga orang murid tingkat dua bersama sepuluh orang murid tingkat tiga, atau duang keliantin berikut yang menawan Tian Xin. Mereka memasuki sebuah ruangan yang amat luas, karena ruangan ini selain merupakan ruangan untuk persidangan para pimpinan, juga merupakan sebuah lian butia di mana mereka biasa berlatih silat. Tian Xin yang dibawa memasuki ruangan ini memandang dengan penuh perhatian. Dia melihat betapa ruangan yang luas itu cukup mewah, dihias dengan lukisan-lukisan dan di sudut terdapat rak-rak terisi segala macam senjata. Biarpun keistimewaan para pengemis ini adalah memainkan tongkat, namun sebagai ahli-ahli silat tinggi mereka juga melatih diri dengan senjata lain sehingga mereka tidak akan merasa asing bila mana berhadapan dengan lawan yang mempergunakan lain macam senjata. Di sudut ruangan itu nampak dua orang kakek yang sedang duduk berhadapan dengan santai sambil bercakap-cakap. Sebagai ketua perkumpulan yang intinya adalah ilmu silat, maka kedua orang ketua ini tidak pernah dikawal dan kini mereka duduk berdua saja di ruangan itu dan barulah mereka mengangkat muka memandang ketika para murid datang menghadap membawa seorang pemuda yang tidak mereka kenal. Tian Xin lalu memperhatikan dua orang kakek itu. Yang seorang bertubuh kurus sekali, seperti tulang dibungkus kulit saja, mukanya penuh keriput dan pucat, nampak sudah tua sekali dan kiranya kakek ini tidak akan kurang dari 70 tahun lebih, mukanya hitam seperti pantat kuali, sungguh merupakan kebalikan dari muka kakek pertama, akan tetapi anehnya, kakek bermuka hitam ini mempunyai kulit tangan yang putih. Melihat keadaan mereka berdua, Tian Xin dapat menduga bahwa tentu kakek tua renta itu adalah lo Tian Xin Kai sedangkan yang kedua adalah setenya yang bernama atau berjuluk Hek Bin Mokai. Jantungnya berdebar karena perasaan tegang dan juga marah. Jadi kedua orang inilah yang sudah membantu kerajaan Beng untuk mengeroyok dan ikut membunuh ayah bundanya. 13 orang tingkat 2 dan 3 itu berlutut di atas lantai menghadap kedua orang kakek yang masih tetap duduk di atas kursi itu. Akan tetapi ketika 5 orang pengemis itu mendorong Tian Xin untuk berlutut, pemuda ini tetap berdiri saja sambil memandang ke arah dua orang kakek itu dengan sinar matle, tajam penuh selidik. Apa artinya ini? Siapakah bocah yang kalian bawa ini Hek Bin Mokai menegur dengan suara tidak senang melihat sikap pemuda itu yang demikian angkul. Biarpun pemuda itu tampan dan gagah, memakai pakaian mewah seperti seorang pelajar tingkat tinggi, akan tetapi sungguh merupakan suatu sikap yang kurang ajar kalau berani berhadapan dengan dua orang ketua HWAI Kaipang dengan sikap demikian angkul. Si hidung pesek, pemimpin dari Ngo Liantin itu, cepat-cepat memberi hormat. Harap Jiwi Pang Cusudi memaafkan kami. Pemuda ini telah membuat kacau di lapangan dekat pasar, membela penjual koyu yang berani membuka dagangan tanpa izin kita, bahkan pemuda ini sudah memukul serta membuntungi telinga dua orang anak buah kita. Maka kami lalu datang dan akhirnya kami menangkap dia untuk kami bawa menghadap Jiwi Pang Cusudi dan mohon keputusan Jiwi Pang Cusudi terhadap dirinya. Mendengar laporan ini, Hek Bin Mokai yang wataknya berangasan itu menjadi marah. Terutama dia mendongkol mendengar ada orang yang berani membuntungi telinga kedua orang anak buah HWAI Kaipang. Hem, urusan sepele begini saja kalian tidak dapat memutuskan sendiri dan harus minta keputusan kami. Tolol. Dia telah mengacau, dia telah menghina anak buah kita, mau apa lagi? Kalau dia membuntungi telinga anak buah kita, nah, buntungi kedua telinganya dan cokok kedua matanya itu yang seperti mati setan. Mendengar perintah ini, para tokoh yang lain mengangguk-angguk setuju, akan tetapi lima orang pengemis yang tadi menggiring Tian Xin masuk lalu saling pandang dengan muka pucat. Si hidung pesek menjadi serba salah, karena itu dia pun tidak dapat berlagak telah menangkap pemuda itu lagi. Tapi, tapi, Pang Chu, dia, dia itu lihai sekali dan kami tidak akan dapat melaksanakan perintah itu. Kini dua orang ketua itu mengangkat muka dan memandangnya penuh keheranan, juga merasa sangat marah dan terkejut. Apa? Dan bukankah kalian telah meringkusnya dan menyelatnya ke sini yang bertanya ini adalah lho Tian Xin Kai? Suaranya halus namun sikapnya hati-hati, kini memandang penuh kecurigaan kepada lima orang anak buahnya itu, juga kepada Tian Xin. Mohon maaf sebesarnya dari Jiwi Pang Chu, si hidung pesek berkata, suaranya gemetar. Sesungguhnya, kami berlima telah dikalahkan oleh pemuda ini, dan dia, dia sendiri yang minta agar dibelenggu dan dibawa menghadap Jiwi Pang Chu. Dua orang ketua HWAI Kai Pang itu terkejut bukan kepalang. Kiranya pemuda ini dapat mengalahkan Ningko Liantin. Akan tetapi mengapa lalu menyerah dan minta ditangkap? Apalah yang tersembunyi di balik sikap aneh ini? Kini kedua orang ketua itu bangkit dari tempat duduk mereka, memandang tajam kepada Tian Xin. Orang muda, siapakah hengkah sebenarnya lho Tian Xin Kai bertanya, suaranya halus. Apa maksudmu mengacau anak buah kami lalu minta dihadapkan kepada kami? Dengan kedua tangan masih terbelenggu ke belakang tubuhnya, Tian Xin pun menjawab sambil tersenyum, akan tetapi sepasang matanya mencorong laksana hendak membakar kedua orang pengemis tua itu. Kalian adalah lho Tian Xin Kai dan Hek Bin Mo Kai, benarkah? Benar bentak Hek Bin Mo Kai. Dan siapakah hengkau, pemuda sombong? Hahaha Tian Xin tertawa girang sesudah mendapatkan kepastian bahwa dua orang ini adalah musuh besar yang dicari-carinya. Ku beritahukan namaku pun kalian tak akan mengenalnya. Akan tetapi kalian tentu mengenal nama pangeran Cheng Hon Hou dan istrinya yang bernama Li Chiao Si, bukan? Seketika pucat wajah kedua orang kakek pengemis itu mendengar disebutnya nama ini. Sejak mereka berdua turut mengeroyok kemudian membunuh pangeran itu dan istrinya, mereka dapat mengangkat nama HWAI Kai Pang sebagai sebuah perkumpulan yang tak lagi dimusuhi oleh kerajaan, bahkan dianggap berjasa sehingga memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Akan tetapi, seringkali mereka bermimpi buruk karena mereka tahu bahwa pangeran itu adalah seorang yang amat sakti dan istrinya merupakan keluarga dari Chin Ling Pai. Kalau saja Chin Ling Pai berusaha membalas kematian itu, mereka sering merasa ketakutan dan ngeri, maka mereka lebih banyak bersembunyi dan berlindung dibalik kekuasaan Kaisar. Setelah lewat bertahun-tahun dan tak ada usaha dari pihak Chin Ling Pai untuk mengganggu mereka, hati mereka mulai tenang walaupun mereka lebih menikmati kedudukan mereka itu dengan bersenang-senang di dalam sarang yang terjaga kuat itu daripada berkeliaran di luar. Maka, sungguh amat mengejutkan hati mereka ketika pemuda ini berbicara tentang pangeran Cheng Hon Hou dan istrinya. Siapakah engkau? Apa maksudmu berbicara mengenai orang yang sudah mati? Tanya Hek Bin Mokai sambil berusaha keras untuk menyembunyikan getaran suaranya dibalik bentakan marah yang tidak sangat berhasil. Pandanglah baik-baik. Loh Tian Xin Kai dan Hek Bin Mokai. Aku adalah putra tunggal mereka. Dia berhenti sebentar, menikmati ketagetan yang membayang di wajah-wajah yang pucat itu. Dan kiranya tak perlu lagi ku jelaskan kenapa aku datang mencari kalian, bukan? Dua orang ketua HWAI Kai Pang itu terbelalak, akan tetapi mereka bukanlah orang lemah. Apalagi di situ terdapat 13 orang murid-murid mereka yang boleh diandalkan, dan juga bukankah kedua tangan pemuda itu dalam keadaan terbelenggu? Bentuk duang keliantin lantas bekuk pemuda ini bentak Hek Bin Mokai, memerintah kepada 10 orang murid tingkat 3 itu. Biarpun 5 orang yang tadi menggiring Tian Xin pernah merasakan kelihayan pemuda ini dan mereka merasa gentar, akan tetapi kini mereka berada di kandang sendiri. Di situ terdapat dua orang guru dan ketua mereka, juga teman-teman mereka yang liai, maka timbul pula keberanian mereka, bahkan mereka hendak mempergunakan kesempatan ini untuk membalas kekalahan mereka tadi. Cepat mereka lari kerak senjata dan menyambar tongkat-tongkat yang banyak terdapat di sana, kemudian bersama Angko Liantin yang kedua, mereka sudah membentuk barisan lima teratai dan mengurung Tian Xin. Pemuda ini masih belum melepaskan belenggu kedua tangannya. Dia berdiri menghadapi ketungan dua barisan nggo liantin itu dengan amat tenang dan masih tersenyum-senyum saja. Kepada si hidung pesek dia berkata, sekali ini aku tidak akan mengampuni kalian. Dan dia masih saja belum melepaskan diri dari belenggu kedua tangannya, seakan-akan dia hendak memperlihatkan bahwa untuk menghadapi kedua barisan nggo liantin itu dia tidak membutuhkan kedua lengannya. Melihat hal ini, tentu saja si hidung pesek melihat keuntungan maka cepat dia memberi aba-aba kepada teman-temannya agar cepat bergerak. Dan mulailah nggo liantin pertama itu bergerak menyerang, adapun nggo liantin kedua juga turut mendesak dan membantu nggo liantin yang pertama. Tian Xin memergunakan kecepatan gerak tubuhnya untuk mengelap dan berlomcatan ke sana-sini, dan sungguhpun kedua tangannya masih terbelenggu, namun dia kelihatan senaknya dan mudah saja menghindarkan semua sambaran tongkat. Akan tetapi, kini sepuluh batang tongkat panjang itu bekerja sama dan dia pun terkurung oleh gulungan sinar tongkat yang makin lama makin menyempit dan akhirnya tubuhnya sudah tertutup rapat oleh tongkat-tongkat itu dari segenap penjuru. Akan tetapi, sambil tertawa Tian Xin meloncat lurus ke atas untuk membebaskan diri dari kepungan tongkat-tongkat itu. Sepuluh orang itu bergerak dengan cepat, tahu-tahu tubuh Tian Xin di udara telah tertahan dan terjepit oleh tongkat-tongkat itu. Keadaan Tian Xin seolah-olah sudah tak berdaya lagi karena tubuhnya tertahan di udara oleh tongkat-tongkat itu yang malang melintang serta menghimpitnya. Terdengar Hek Bin Mokai tertawa senang menyaksikan hal ini. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara melengking tinggi dan tubuh Tian Xin meronta, kedua kakinya bergerak-gerak, lantas terpelantinglah sepuluh orang itu. Tongkat mereka berterbangan jauh ke kanan-kiri menimpa dinding-dinding ruangan yang luas itu. Adapun sepuluh orang yang terpelanting itu langsung mengadu-adu karena beberapa di antara mereka terkena tendangan kaki Tian Xin yang kini telah turun kembali sambil tersenyum-senyum. Hek Bin Mokai maklum akan kelihayan pemuda itu. Maka dia pun mengeluarkan seruan nyaring untuk memerintahkan tiga orang murid kelas dua maju mengeroyok. Tiga orang pengemis tua ini adalah murid-murid kepala yang telah memiliki tingkat kepandayan tinggi. Mereka lalu menerjang maju sambil menggerakkan tongkat mereka. Melihat gerakan ini serta mendengar suara angin pukulan tongkat mereka, Tian Xin pun maklum bahwa tiga orang ini sudah memiliki kepandayan tinggi, apalagi di situ terdapat dua orang ketua HWAI Kaipang yang sudah mulai memutar tongkat masing-masing pula. Sambil tertawa Tian Xin lalu menggerakkan kedua tangannya dan putuslah tali pengikat pergelangan tangannya tadi. Sekali dia menggerakkan kedua tangannya yang memegang tali, maka tali itu seperti seekor ular saja menyambar ke depan. Terdengar pekik mengerikan ketika tiga orang pengemis itu, termasuk si hidung pesek, terjemkang roboh dengan kepala pecah sesudah terkena tali yang disambitkan Tian Xin itu. Tentu saja semua orang terkejut bukan kepalang. Tak disangkanya bahwa pemuda itu sedemikian lihainya sehingga sambitan tali bekas belenggu tangannya saja telah berhasil membunuh tiga orang anggota Angko Liantin yang lihai. Dan mulailah Tian Xin mengamuk. Dia dikeroyok lima, yaitu oleh dua orang ketua HWAI Kaipang yang dibantu dengan tiga orang murid utama mereka. Lo Tian Xin Kai adalah seorang tokoh HWAI Kaipang yang paling melihai karena dia sudah mewarisi ilmu-ilmu dari HWAI Xin Kai pendiri dari HWAI Kaipang. Dia memiliki semua ilmu silat Kaipang itu, pandai sekali memainkan tongkat, baik dengan ilmu Golian Pang Hoat maupun Tahou Xin Pang, dan selain itu, juga dia memiliki tenaga yang kuat sekali. Sutenya, Hek Bin Mokai, juga amat lihain dan hanya kalah sedikit saja jika dibandingkan dengan Suhengnya itu. Maka, dibantu oleh tiga orang murid utama mereka, tentu saja lima orang ini merupakan lawan yang sangat tangguh dan sangat berbahaya. Mereka itu merupakan inti kekuatan yang paling tinggi sebagai pucuk pimpinan HWAI Kaipang. Akan tetapi kali ini mereka bertemu dengan Tian Xin sehingga ketangguhan mereka itu sama sekali tidak ada gunanya. Hem, sejak dulu sampai kini kalian adalah pengecut-pengecut hina yang hanya berani jika mengandalkan pengeroyokan, kata Tian Xin sambil menghadapi terjangan mereka yang bertuli-tuli itu dengan tangan kosong saja. Dia tak begitu mempedulikan tiga orang murid utama itu, karena yang diincarnya adalah dua orang ketua HWAI Kaipang yang pernah mengeroyok dan ikut membunuh ayah bundanya. Wut! Sinar tongkat menyambar dari kanan dengan amat hebatnya sebab tongkat ini ditusukan dengan pengerahan tenaga oleh Hek Bin Mokai yang maklum bahwa dia dan Suhengnya dibantu murid-muridnya harus bisa membunuh pemuda putra mendiam pangeran Cheng Hon Hou Win. Ini, kalau tidak mereka sendiri yang akan tewas. Maka serangannya pun selalu dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Lak! Tian Xin menangkap tongkat itu, tidak mempedulikan pukulan tiga batang tongkat dari arah belakangnya yang dilakukan oleh ketiga orang murid utama HWAI Kaipang itu. Dia hanya mengerahkan singkangnya untuk melindungi tubuh belakangnya. Terdengar suara keras ketika tiga batang tongkat itu mengenai punggung, pinggul serta leher belakang atau tengkutnya, lantas tiga batang tongkat itu membalik, membuat tiga orang penyerangnya berteriak kaget dan kesakitan karena telapak tangan mereka terobek dan berdarah. Sementara itu, Tian Xin yang sudah berhasil menangkap tongkat Hek Bin Mokai itu lalu melangkah maju dengan cepat sekali, tangan kanannya menangkap tongkat, tangan kiri menyambar ke depan untuk mencengkeram dada lawan yang dibencinya ini. Hek Bin Mokai tadi telah berusaha untuk menarik kembali tongkatnya, akan tetapi sia-sia saja dan melihat serangan pemuda itu, maka dia cepat melangkah mundur dan terpaksa dia melepaskan tongkatnya. Pada saat itu, Loh Tian Xin Kai telah menyerang pula dengan tongkatnya yang menghantam ke arah kepala Tian Xin. Melihat serangan yang sangat hebat ini, Tian Xin yang sudah merampas tongkat Hek Bin Mokai langsung menggunakan tongkat itu untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga sekuatnya. Krak! Tongkat di tangannya patah menjadi dua, begitu pula tongkat di tangan Loh Tian Xin Kai. Ketua pertama dari HWAI Kai Pang ini terkejut bukan main, apalagi pada saat itu, Tian Xin berseru keras dan potongan tongkatnya tadi telah dilontarkan ke depan. Hek Bin Mokai sedang berlari untuk mengambil senjata baru dari rak, dan Tian Xin yang menyangka bahwa kakek muka hitam itu hendak melarikan diri, segera mempergunakan kepandainya menyambitkan potongan tongkat di tangannya. Aungah! Hek Bin Mokai berteriak kemudian roboh, paha kirinya tertusuk potongan tongkat sampai tembus. Melihat ini, Loh Tian Xin Kai terkejut dan marah, lantas menubruk ke depan pada saat Tian Xin menyambitkan tongkatnya tadi dan menggunakan kedua tangannya sambil mengerahkan Xin Kang yang sangat kuat untuk menghantam ke arah dada serta lambung pemuda itu. Inilah jurus yang paling hebat dari tahun Xin Chiang Hoat. Jangankan manusia, bahkan harimau yang kuat sekalipun akan tewas seketika apabila terkena hantaman yang dapat menghancurkan isi dada dan perut ini. Tian Xin yang sedang menyambitkan potongan tongkat itu sempat melihat hantaman ini, akan tetapi dia tidak peduli dan membiarkan dada serta lambungnya dipukul. Plak, plak, krek. Tubuh Loh Tian Xin Kai terpelanting dengan tulang pundak kanan dan kiri remuk, adapun tubuh Tian Xin hanya terguncang sedikit saja. Ternyata ketika menerima pukulan pada dada dan lambungnya itu, Tian Xin menerima pukulan lawan sambil balas menghantam dengan ketukan jari-jari tangannya ke arah kedua pundak lawan hingga membuat tulang-tulang kedua pundak itu patah. Sengaja Tian Xin tak mau langsung membunuhnya, akan tetapi merobohkan kedua orang kakek itu lebih dulu. Tentu saja robohnya dua orang ketua ini membuat ketiga orang murid utamanya terkejut dan gentar bukan main. Namun mereka tidak diberi kesempatan lagi. Tian Xin bergerak cepat sekali, lantas dengan beberapa kali serangan saja maka tiga orang itu sudah roboh dan tewas. Tujuh orang murid tingkat tiga yang tadinya sudah mengepung, kini maju mengeroyok, ditambah lagi dengan para anggota pengemis yang datang ketika mendengar keributan di ruangan itu. Terjadilah pengeroyokan, akan tetapi Tian Xin mengamuk dan dalam waktu singkat telah dapat merobohkan dan menewaskan beberapa orang murid-murid rendahan sehingga tubuh-tubuh yang telah menjadi mayat itu malang melintang di ruangan itu. Melihat ini, kedua orang ketua HWAI Kai Pang terkejut dan ketakutan, akan tetapi mereka itu tidak mampu meninggalkan lantai di mana mereka roboh tadi. Kedua pundak Lotian Xin Kai sudah remuk sehingga untuk bangun saja dia tidak sanggup, sedangkan Hek Bin Mo Kai yang pahanya tertusuk tongkat itu pun tidak mampu bangkit. Mereka berteriak-teriak beberapa kali untuk minta tolong kepada anak buah mereka agar mereka dibawa melarikan diri, namun setiap orang pengemis yang mencoba mendekati mereka tentu langsung direbohkan oleh Tian Xin. Akhirnya, para pengemis itu maklum bahwa melawan pemuda ini sama saja dengan membunuh diri, maka sisanya, kurang dari setengahnya, lari ketakutan meninggalkan sarang mereka dan ada yang segera melapor kepada Komandan Pasukan Penjaga Keamanan Kota Raja di Benteng. Melihat sisa para pengeroyoknya melarikan diri, Tian Xin tidak mau mengejar. Yang dia cari adalah dua orang ketua itu dan kini mereka sudah roboh tidak mampu bergerak lagi. Sambil tersenyum dia menghampiri mereka setelah dia menendang tubuh Hek Bin Mo Kai sehingga tubuh orang ini terlempar di dekat suhengnya. Mereka berdua hanya dapat menatap kepada pemuda itu dengan sinar match mengandung kebencian dan juga rasa seram. Belum pernah mereka bertemu dengan seorang pemuda yang selihai ini, yang mengingatkan mereka akan kelihayan mendiang pangeran Cheng Hon Hou. Hem, ternyata engkau lah yang disebut pendekar sadis. Akhirnya Lotian Xin Kai berkata, dia tidak mengharapkan dapat hidup lagi, akan tetapi dia pun tidak takut mati. Betapapun juga, kedua Xin Kai ini adalah orang yang gagah perkasa dan liai, dan ketika mereka itu turut mengeroyok dan membunuh pangeran Cheng Hon Hou, mereka merasa berada di pihak yang benar karena pangeran itu dianggap seorang pemberontak dan seorang yang amat jahat, dan sudah pernah mengacau dunia Kang Hou pula. Tian Xin tersenyum. Salah kalian sendiri, sudah mendengar aku datang mencari kalian, tetapi kalian tidak mau bersembunyi. Hahaha, sekarang bagaimana? Coba ceritakan bagaimana kalian dahulu ikut mengeroyok dan membunuh ayah bundaku. Ayahmu seorang penjahat, seorang pemberontak yang kejam bentak Lotian Xin Kai. Dan engkau tidak kalah jahatnya dengan ayahmu Hek Bin Mokai juga memaki. Tian Xin hanya tersenyum. Apakah kalian tidak jahat? Apakah anak buah kalian yang melakukan pemerasan di kota raja tidak busuk? Memang, melihat kebusukan orang lain, betapapun kecilnya, amatlah mudah. Sebaliknya, kebusukan sendiri segede gajah takkan pernah kalian lihat. Tidak perlu banyak cakap lagi, kami sudah kalah, mau bunuh kami, bunuhlah bentak Lotian Xin Kai. Kami adalah laki-laki sejati yang tak takut mati. Hek Bin Mokai juga ikut berkata sambil menyeringai menahan sakit. Bagus. Gagah perkasa tidak takut mati, akan tetapi pengecut hina yang beraninya hanya mengandalkan pengeroyokan banyak orang, dulu terhadap ayah bundaku dan sekarang terhadap diriku. Bocah setan yang sombong, tak perlu banyak mulut lagi Hek Bin Mokai membentak. Tian Xin tersenyum lebar lantas tangannya bergerak ke bawah, dua kali jari tangannya menotok ke arah dada serta leher Hek Bin Mokai. Dan kembali dia bergerak melakukan penotokan yang sama terhadap tubuh Lotian Xin Kai. Mula-mula kedua orang kakek itu tidak merasakan sesuatu, hanya ada hawa dingin yang menyelingap ke dalam bagian tubuh yang tadi tertotok jari tangan pemuda itu. Akan tetapi mulailah terasa gatal-gatal dan dingin, lalu rasa gatal itu semakin menghebat disertai rasa perih seperti ditusuk-tusuk jarum. Kedua orang kakek itu berusaha mempertahankan diri, akan tetapi rasa nyari yang tidak begitu hebat namun makin lama makin terasa itu mulai menggerogoti perasaan mereka. Rasa gatal sukar dapat dipertahankan orang, apalagi rasa perih yang sedikit demi sedikit menusuk-nusuk perasaan itu. Rasa nyari yang hebat sekali dapat mematikan rasa, atau dapat membuat orang pingsan karenanya. Akan tetapi rasa gatal-gatal disertai perih sedikit demi sedikit itu menyerap semakin hebat dan keduanya tidak mampu mengerahkan sinkang karena tenaga mereka telah punah oleh totokan itu. Mereka berusaha mempertahankan diri tanpa mengeluh, dan keduanya sampai menggigit bibir mereka. Akan tetapi rasa nyari makin hebat hingga bibir mereka pecah-pecah oleh gigitan sendiri. Darah mengalir membasahi mulut mereka. Sungguh keadaan mereka amat mengerikan. Mulka mereka penuh dengan keringat dan tubuh mereka menggeliat-geliat, dan akhirnya keduanya tak dapat bertahan lagi sehingga mulailah mereka mengeluh. Mula-mula hanya rintihan-rintihan saja, masih mereka tahan, akan tetapi tak lama kemudian mereka sudah menangis dan meraung-raung minta mati. Dan Tian Xin berdiri sambil bertolak pinggang, tersenyum menyaksikan dua orang lawan yang disiksanya sedemikian hebat itu. Dia tadi telah menotok mereka dengan pengorahan tenaga sinkang yang dipelalarinya dari kitab payahnya, dan dia telah membuat mereka itu keracunan sedikit demi sedikit. Raungan-raungan kedua orang kakek itu masih terus terdengar, sungguh pun makin lama semakin lemah dan pada saat itu pula terdengar suara hiruk pikuk di luar, lalu tidak lama kemudian banyak prajurit penjaga keamanan kota raja yang mengurung tempat itu sudah menyerbu ke dalam. Melihat betapa dua orang kakek yang menjadi musuhnya itu sudah mulai sekarat dan nyawa mereka tidak mungkin dapat tertolong lagi, Tian Xin tertawa bergelak dan tubuhnya meloncat ke atas, menerobos genteng. Beberapa orang anggota Kaipang beserta prajurit yang berjaga di atas genteng, terkejut melihat munculnya pemuda yang menerobos genteng itu. Mereka segera mencoba untuk menyerang, tapi akibatnya mereka sendiri yang terlempar lantas jatuh tunggang-langgang di atas genteng, ada pula yang terus menggelinding ke bawah dan tentu saja mengalami kematian terbanting dari atas genteng. Ternyata pemuda itu sudah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Bekas amukannya yang ada, yaitu kematian banyak sekali anggota Kaipang serta beberapa orang prajurit, dan yang sangat mengerikan adalah kematian dua orang ketua Kaipang itu. Wajah mereka masih menyiringai, dua mat mereka terbelalak dan wajah itu masih membayangkan rasa nyari yang luar biasa, akan tetapi nyawa mereka telah melayang. Gegerah ibu kota atau kota raja dengan terjadinya peristiwa yang sangat mengerikan ini, sehingga semakin terkenalah nama pendekar sadis karena kini semua orang telah dapat menduga, melihat dari kera-kera kematian yang disebabkannya, bahwa yang mengambuk itu tentu bukan lain pendekar sadis yang banyak disohorkan orang akhir-akhir ini. Bukan hanya sampai di situ saja sepak terjang Tian Xin di kota raja. Dia memang sudah berhasil membunuh Lotian Xin Kai dan Hek Bin Mo Kai, yaitu dua orang di antara para pengeroyok dan pembunuh ayah bundanya. Akan tetapi dia belum puas karena dia belum berhasil menemukan orang yang lebih dibencinya daripada yang lainnya, yaitu Tok Chiang Xian Jin Chiu Hek Lam. Seperti diketahui, Tok Chiang Xian Jin ini adalah seorang tokoh jeng hawe apang yang dahulu juga ikut mengeroyok dan membunuh ayah bundanya. Dan bahkan lebih dari itu, orang ini adalah yang terpandai di antara mereka yang mengeroyok ayah bundanya. Dan sampai kini dia belum juga berhasil membalas, bahkan belum tahu di mana adanya Tok Chiang Xian Jin yang dicari-carinya itu. Maka, Tian Xin lalu mendatangi para tokoh Kang Ong, terutama sekali para penjahat di sekitar kota raja. Maksudnya hendak mencari keterangan dan menyelidiki di mana adanya Tok Chiang Xian Jin, akan tetapi caranya menimbulkan kegemparan hebat di kota raja. Terhadap para tokoh dari dunia hitam ini, Tian Xin bersikap kejam bukan kepalang. Dia menangkap, menyiksa, membunuh, memaksa kepada mereka itu untuk membuka rahasia di mana adanya Tok Chiang Xian Jin. Dan untuk semua itu dia tidak segan-segan melakukan kekejaman yang mendirikan bulu Roma terhadap para penjahat itu. Maka nama pendekar sadis makin terkenal dan ditakuti oleh kaum penjahat melebihi iblis sendiri. Belum pernah ada tokoh atau datuk sesat sekalipun yang lebih mengerikan dan lebih ditakuti oleh kaum sesat seperti pendekar sadis ini. Terima kasih telah menonton!